Kita pilih mahasiswa, kita nangisnya kalau seksa, kita pilih mahasiswa, kita pilih mahasiswa. Inkubator Bisnis Industri, Politeknik Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta, bekerjasama dengan pemerintah kota Yogyakarta, serta mahasiswa Prodi Teknologi Pengelolaan Produk Kulit atau TPPK, menggelar pameran karya Produk Kulit bertajuk Leather Product Exhibition. Pameran tersebut merupakan hasil karya dan juga tugas akhir dari mahasiswa semester 3 hingga semester 5, serta alumni inkubator bisnis industri. Setidaknya terdapat 70 produk yang dipamerkan, seperti tas dan sepatu dengan berbahan kulit asli maupun sintetis. Pameran ini tidak hanya untuk mengapresiasi dan menubuhkan kepercayaan diri para mahasiswa dan lulusan Politeknik ATK Yogyakarta saja, namun mereka juga dapat berkreasi untuk masuk dalam dunia kerja industri dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Yogyakarta. Para pengunjung yang datang pada pameran ini juga diperkenalkan tentang ruang lingkup mengenai desain produk, mulai dari tercetusnya suatu gagasan atau ide, hingga menjadi sebuah karya. Selain itu, para peserta juga diajak untuk menggali kreativitas dan problem solving dalam menciptakan dan inovasi produk. Ada acara namanya Later Innovation Tips 10-2023 yang diadakan dari Politeknik ATK Yogyakarta. Jadi di sini itu ada pameran, lalu kemudian ada talk show, workshop, yang mana naungan dan incubator bisnis di Politeknik ATK Yogyakarta. Dan di sini itu nanti juga ada fashion show pada Juni dan fokusnya adalah memperkenalkan mahasiswa kita, Politeknik ATK Yogyakarta untuk bisa terjun di industri, mereka menghasilkan karya-karya yang sangat berkualitas. Dan juga di situ ada juga tenang-tenang incubator yang mana di situ mereka memiliki entertainership untuk menjual produknya. Diharapkan dengan adanya Leather Product Exhibition yang digelar di Gedung Pusat Desain Industri Nasional Yogyakarta ini dapat memotivasi dan memberikan inspirasi bagi mahasiswa dan masyarakat umum untuk berwirausaha khususnya di dunia fashion kulit. Dari Yogyakarta, Aurora Rahma, Adit TV